Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya Saudara-saudara sekalian kita lanjutkan pembelajarannya Kita masuk ke bagian Akhir latihan soal akhir bab Mengenai bab proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Yang nomor pertama Tidak perlu panjang lebar Perjanjian penyerahan Jepang kepada sekutu ditandatangani oleh Perwakilan kedua belah pihak Kedua tokoh yang mewakili Jepang dan sekutu Adalah ini Kalau sekutunya Jelas Douglas MacArthur Kalau Jepangnya adalah Mamoru Shigemitsu Jawabannya adalah yang C Kemudian yang nomor Kedua Pemerintahan pendudukan Jepang telah Menyensor siaran radio sekutu yang masuk ke Indonesia Sehingga berita tentang kegalahan Jepang Tidak diketahui oleh bangsa Indonesia Akan tetapi salah satu gerakan bawah tanah Yang aktif menyadap siaran radio Sekutu berhasil mengetahui Berita kegalahan Jepang tersebut Tokoh tersebut adalah Sutan Sahrir Nah ini Sutan Sahrir ini termasuknya Golongan pemuda yang sangat ulet Dan jahil juga ini termasuknya Seperti itu Jadi Jepang aja dikadalin ini Jadi jawabannya adalah yang C Sutan Sahrir Kemudian nomor tiga Berita kegalahan Jepang Atas sekutu telah mendorong Para pemuda untuk segera Memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia Akan tetapi Golongan tua yang diwakili Insinyur Soekarno menolak Keinginan golongan Pemuda Golongan muda tersebut Perbedaan antara Golongan Kedua golongan Mengenai proklamasi Kemerdekaan terletak pada Masalah Pokok masalahnya adalah Bagaimana Prosesnya ya Bukan masalah waktunya Kalau masalah waktunya Semuanya Pengen cepat-cepat saja Prosesnya Kalau Golongan tua Itu kecenderungannya Untuk mengikuti Arahan dari Jepang Melalui PPKI Tapi kalau Golongan pemuda Inginya Sasot Dasjes Semuanya dilakukan oleh Peribumi Atau dalam artian Dilakukan oleh Rakyat Atau Republik Indonesia Sendiri Tanpa perlu menunggu Nanti Pertimbangannya apa Anak-anak muda itu Pertimbangannya Nanti kalau lewat Jepang Nanti Pandangan Negara-negara luar Bagaimana Wah itu Kemerdekaannya Hanya pemberian saja Nah Pertimbangannya Anak pemuda Pada saat Itu mungkin seperti itu Makanya Udah deh Merdeka Kita nyatakan sendiri saja Kita susun Kita persiapkan sendiri Susun sendiri Nyatakan sendiri Dan kita jaga sendiri Tidak perlu menunggu Jepang Ya Jadi Tentunya adalah Proses pelaksanaan Proklamasinya Yaitu yang D Empat Salah satu alasan Golongan muda Menolak proklamasi Disampaikan melalui PPKI adalah Nah Salah satu Sebenarnya PPKI itu Nah Nah ini Pak Jul Tadinya kan Riwayatnya BPUPKI Kemudian kan PPKI Kemudian PPKI Dibentuk oleh Pemerintah Pendudukan Jepang Sebenarnya Dokuretsu Junbi Kosakai BPUPKI Yang dibentuk oleh Jepang Namun Kemudian dilebur Jadi PPKI Tapi kalau Masalah ini Salah satu alasan Golongan muda Menolak proklamasi Disampaikan melalui PPKI Karena Tidak ada Golongan muda Jadi Golongan muda Itu Tidak ada Perwakilannya Di PPKI Pada waktu itu Jadi Lebih tepatnya Di Tapi Di samping itu Kalau kita Mau fair PPKI Itu kan Sejarahnya Dari PPKI Istilahnya Lembaga Bentukan Jepang Itu juga Masih ada Delegitim Apa Delegitim Masih Kayak Seolah-olah Lembaga-lembaga Itu merupakan Lembaga Bentukan Jepang Seperti itu Walaupun Sudah berubah Menjadi PPKI Tapi kalau Dalam konteks Soal nomor 4 ini Golongan mudanya Menolak Karena tidak ada Golongan Perwakilannya Seperti itu Jadi jelas Jawabannya adalah Sebentar 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 Benar Yang C Mohon maaf Benar Benar Yang C PPKI Itu dibentuk Oleh pemerintah Pendudukan Jepang Ya Sorry Kok malah Nyangkut-nyangkut Kedih Yang D Itu proses Pelaksanaan ini Yang Yang Nomor 4 Itu adalah Yang C Benar ya Karena PPKI Itu Riwayatnya Bentukan Dari Pemerintahan Jepang Kemudian Berikutnya Bacalah Tekst berikut Dengan seksama Pada 14 Agustus Tanggal menyerahnya Jepang kepada Sekutu Golongan muda Sutansu Harir Wikana Darwis Dan Hairul Salah Telah menerima Kabar Menyerahnya Jepang Sebelumnya Mereka juga Telah menerima Kabar Tentang Rencana Sidang PPKI Mereka Menanggapi Rencana tersebut Dengan Berasaan Kecewa Menurut Mereka Kekalan Jepang Disikapi Secara Tidak tempat Oleh Soekarno Dan Hatta Kedua tokoh Ini dianggap Tidak menggunakan Momen Kapitulasi Jepang Untuk Memproklamasikan Kemerdekaan Secepatnya Atas Inisiatif Dan Keputusan Rakyat Indonesia Sendiri Soekarno Dan Hatta Bahkan Dianggap Tunduk Pada Campur Tangan Jepang Bukankah Kekalan Jepang Menunjukkan Mereka Semakin Lemah Baik Dari Segi Kekuatan Angkatan Perangnya Maupun Reaksi Yang Tidak Diinginkan Dari Jepang Ini Kan Sebagaimana Kita tahu Bahwa Jepang Menyerah Tanpa Sarat Kalau Yang Namanya Menyerah Tanpa Sarat Ya Sudah Berarti Dia Merasa Harus Pulang Ke Negaranya Dengan Kata Lain Bahwa Penyerahan Jepang Itu Yang Tanpa Sarat Itu Menunjukkan Bahwa Kekuatan Jepang Di Seluruh Front Itu Sudah Tidak Ada Jadi Jepang Itu Menyerang Mana Menyerang Asia Tenggara Kemudian China China Itu Juga Dicerang Sama Jepang Tiongkok Kalau Saat Ini Kalau Asia Tenggara Khususnya Indonesia Bahkan PR Harbour Yang Ada Di Hawaii Itu Ada Filmnya PR Harbour Hawaii Jadi Kenapa Sekutu Mengebom Hiroshima Dan Nagasaki Itu Karena Pembalasan Karena Jepang Juga Mengebom Hawaii Pangkalan Angkatan Laut Amerika Di Hawaii Di Pearl Harbor Nah Sebagai Balas Dendam Yaudah Dibom Dua Kota Itu Hiroshima Dan Nagasaki Seketika Itu Langsung Jepang Pulang Kandang Jadi Bisa Kita Jawab Bahwa Kekuatan Pasukan Jepang Di Seluruh Front Sudah Tidak Ada Yaitu Yang C Nomor 5 Kemudian Nomor 6 Mengapa Golongan Muda Kecewa Mendengar Rencana Sidang PPKI Nah Kecewa Karena Karena Golongan Muda Itu Merasa Bahwa Sidang PPKI Pasti Akan Menunda Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Karena Itu Mereka Tahu Sesuai Dengan Nomor Empat Tadi Mereka Tahu Kalau PPKI Itu Bentukan Jepang Pasti Diulur Waktunya Jadi Jelas Jawabannya Adalah PPKI Pasti Akan Menunda Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Jadi Jelas Jawabannya Adalah Yang D Kemudian 7 Golongan Muda Yakin Kekuatan Militer Dan Semangat Tempur Pasukan Jepang Semakin Lemah Apakah Yang Tersira Dari Keyakinan Tersebut Nah Keyakinannya Adalah Nah Ini Berulang Kali Golongan Muda Yakin Sekutu Akan Mengambil Alih Kekuasaan Di Indonesia Ini Berulang Kali Yang Pak Jul Katakan Di Dalam Pembahasan Soal Sebelumnya Nah Ini Melalui Infografis Ini Hiroshima Nagasaki Dibom Sekutu Jepang Menyerah Tangan Pasarat Indonesia Vakum Power Kekosongan Pemerintahan Nah Ini Kan Ada Kemungkinan Sekali Sekutu Ini Datang Ke Indonesia Jadi Kalau Misalkan Kita Tidak Merdeka Ada Kemungkinan Ini Kemungkinan Pertama Itu Ini Toh Dalam Kenyataannya Kemungkinan Dua Juga Terjadi Kita Merdeka Pun Sekutu Datang Kok Belanda Datang Lagi Ingin Bercokol Lagi Di Indonesia Ya Jadi Merdeka Atau Tidak Merdeka Itu pun Mereka Ada Kemungkinan Datang Lagi Seperti Itu Ini Saat Vakum Power Saat Kekosongan Pemerintahan Kemungkinan Pertama Oh Ternyata Tidak Terjadi Kemungkinan Pertama Karena Indonesia Sudah Ngotot Proklamasi Proklamasi Pun Sudah Terjadi Sekutu Tetap Datang Lagi Ya Seperti Itu Baik Inggris maupun Belanda Itu kan Berusaha Untuk Datang Lagi Jadi Jelas ya Jawabannya Adalah Tujuh Yang A Kemudian Tokoh Tokoh Yang Berperan Dalam Merumuskan Naskah Proklamasi Yang Berperan Itu Jelas Soekarno Hatta Dan Ahmad Subarjo Soekarnonya Ini Muhammad Hatta 5 Ahmad Subarjo 3 Jadi 2 3 5 2 3 5 Yang D Berikutnya 9 Informasi Yang tidak Tepat Berikut ini Terkait Dengan Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekan RI 17 Agustus 1945 Didahului Dengan Pedato Singkat Benar ya Lagu Indonesia Raya Dinyanyikan Dengan Spontan Iya Sebelumnya Meminta Jaminan Jelas Yang C Masa Kita Mau Merdeka Meminta Jaminan Ke Jepang Mati Konyol Sama 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 Bunuh Diri Kemudian 10 Proklamasi Kemerdekaan Dilaksanakan Dengan Sederhana Tetapi Sangat Hikmat Oleh Karena Itu Proklamasi Kemerdekaan Memiliki Arti Yang Sangat Penting Bagi Perjalanan Sejarah Bangsa Salah Satu Makna Dari Peristiwa Ini Adalah Bangsa Indonesia Adalah Bangsa Yang Pantang Menyerah Bukan Itu Bangsa Indonesia Mampu Melawan Penjajah Bukan Bangsa Indonesia Merdeka Karena Pemorbanan Para Pahlawan Bukan Proklamasi Kemerdekaan Menandai Berdirinya Negara Republik Indonesia Nah Ini Yang Lebih Tepat Yaitu Yang D 11 Berita Tentang Proklamasi Disebar Luaskan Dengan Cepat Berikut Ini Yang Bukan Menjadi Wadah Yang Menyebar Luaskan Berita Proklamasi Kemerdekaan Adalah Nah Ini Jelas TVRI TVRI Itu Belum Lahir Ya Kita Itu Baru Merdeka Itu Enggak Punya Apa-apa Belum Punya Duit Ya Sama Sekali Belum Ada Duit Kita Masih Gotong Royong Pada Saat Itu Mula-mula Zaman Kemerdekaan Itu Kita Belum Mencetak Uang Ya Jadi Jelas Jawabannya Adalah Yang B 12 Perhatikan Data Di bawah Ini Dari Data Di atas Dukungan Yang Bersifat Spontan Dan Langsung Terhadap Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Ditunjukkan Pada Nomor Nah Ini Kalau Dukungan Dukungan Langsung Ini Mestinya Pertanyaannya Ini Kecuali Ini Mestinya Pertanyaannya Kecuali Dukungan Yang Bersifat Spontan Dan Langsung Terhadap Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Ditunjukkan Manifesto Komite Van Akci Itu Benar Dukungan Pemimpin Karesidenan Itu Benar Nah Perlucutan Senjata Dan Pengambil Alihan Aset Aset Jepang Itu Tidak Serta Merta Tidak Sepontan Ya Mestinya Tiga Ini Yang Bersifat Tidak Menuk Yang Tidak Spontan Kalau Dukungan Sri Sultan Ini Spontan Peristiwa Lapangan Iqadah Itu Juga Spontan Langsung Rakyat Dan Penyusun Proklamasi Rapat Koordinasi Ayo Kita Barang-barang Menyusun Pemerintahan Kelengkap Apa Rencana Menyusun Kelengkapan Pemerintahan Seperti Seperti itu Ini Mestinya Pertanyaannya Adalah Kejuali Yang Namanya Perlucutan Senjata Apalagi Wilayah Indonesia Terbentang Dari Jawa Sumatera Kalimantan Sulawesi Dan Bali Kalau Melucuti Satu Persatu Tidak Mungkin Spontan Ini Mestinya Pertanyaannya Adalah Kecuali Kemudian 13 Rapat Akbar Di lapangan Iqadah Pada tanggal September 1945 Di latar Belakang Informasi Yang Menyebutkan Bahwa Itu Jelas Lapangan Iqadah Jepang Itu Berencana Menyerahkan Kekuasaan Kepada Sekutu Alasannya Iya kan Jepang Berencana Menyerahkan Kekuasaan Kepada Sekutu Yang lebih Teman Yang D Ya benar Kemudian Yang Kalau Setelah Dibom Hiroshima Jepang Sudah Tidak Berkutik Sudah Tidak Berkutik Dalam Artian Ya Dia Menyerah Tapi Tidak Melakukan Ekspansi Lagi Jangan Ekspansi Mempertahankan Wilayah Jajahnya Sudah Kerepotan Dalam Artian Makanya Dia akan Membuat Propaganda Dia akan Memberikan Kemerdekaan Kepada Indonesia Seperti itu Jadi jelas Jawabannya adalah Yang D Kemudian 14 Salah Satu Hal yang Memicu Peristiwa yang Terjadi di Hotel Yamoto Di Surabaya Adalah Nah Berkibarnya Bendera Belanda Di Puncak Hotel Jelas Yang A Benar Kemudian Yang Nomor Ke 15 Terakhir Pada masa Perlucutan Senjata Dan Pengambilan Aset-aset Jepang Tempat Yang Umumnya Menjadi Sasaran Para Pemuda Adalah Markas Kempetai Jepang Alasan Utamanya Adalah Bahwa Kempetai Itu Yang Paling Kejam Nah Markas Kempetai Merupakan Lambang Kekejian Tentara Jepang Jadi Jelas Jawabannya Adalah Yang D Lambang Atau Simbol Kekejamannya Itu Ada Pada Markas Kempetai Oke Gitu Saya rasa Cukup Semoga Bermanfaat Terima Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh